Sebagai bentuk nyata perhatian dari prajurit TNI Angkatan Laut, Lantama 5 Surabaya menggelar karya bakti renovasi rumah tidak layakuni bagi masyarakat di pesisir Jawa Timur. Gubernur AAL menyambut sebanyak 23 Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 3 Kops Marinir Angkatan ke-68 yang telah menyelesaikan pendidikan Komando Kops Marinir. Jawa Timur Jawa Timur. 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 Pangkalan utama TNI Angkatan Laut 1 Belawan telah menyasar para buruh tenaga bongkar muat primer Kooperasi Upaya Karya Pelabuhan beserta keluarga di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan. Sekitar 500 anggota primer Kooperasi Upaya Karya Pelabuhan Belawan beserta keluarga mendapatkan vaksin dari vaksinator TNI Angkatan Laut Lantamal 1 Belawan sebagai bentuk kepedulian TNI Angkatan Laut Lantamal 1 Belawan untuk mencapai target program pemerintah vaksinasi COVID-19. Dalam rangka mendukung program pemerintah melalui vaksinasi, Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Baru kembali menggelar vaksinasi bagi masyarakat maritim di Balai Kesehatan Lanal, Kota Baru. Dalam rangka mendukung vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat maritim sekaligus mendukung kegiatan pembelajaran tatap muka, Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Baru melaksanakan serbuan vaksinasi yang bertempat di Balai Pengobatan Lanal, Kota Baru dan Puskesmas, Kota Baru. Kali ini sebanyak 323 vaksin berjenis Sinovac telah disiapkan oleh Lanal, Kota Baru dengan melibatkan sebanyak 31 orang tenaga kesehatan dari Balai Pengobatan Lanal, Kota Baru dan Puskesmas, Kota Baru. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Akademi Angkatan Laut ke-70 tahun 2021, 4 batalion jajaran resimen Taruna Akademi Angkatan Laut mempersembahkan tarian HKHK di Kesatrian AAL Bumi Moro, Surabaya. Guna memeriahkan peringatan puncak dan syukuran HUT ke-70 Akademi Angkatan Laut tahun 2021. Taruna Akademi Angkatan Laut menggelar olahraga bersama yang dikemas dalam lomba tarian HKHK dipadukan dengan yelial yang dimainkan 4 batalion di Kesatrian AAL Bumi Moro, Surabaya. Dengan wajah tersamar dan atribut menarik lainnya, 4 batalion resimen Taruna AAL ini memainkan tarian HKHK menampilkan kreasinya yang disambut riu personel AAL lainnya di Indorsport Jalakrida Raga Akademi Angkatan Laut. Menurut Gubernur Akademi Angkatan Laut Maijen TNI Nur Alamsyah, 70 tahun usia AAL yang telah mengantarkan alumninya menjadi pemimpin di jajaran TNI yang menjadi kebanggaan serta berperan dan memberi warna dalam mendidik dan melatih para taruna untuk menjadi prajurit yang tanggap, tanggon, dan terengginas. Masih dari Akademi Angkatan Laut, Gubernur AAL menyambut sebanyak 23 Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 3 Kops Marinir angkatan ke-68 yang telah menyelesaikan pendidikan Komando Kops Marinir di lapangan bandar Akademi Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya. Gubernur Akademi Angkatan Laut, Mayor Jenderal TNI Marinir Nur Alamsyah mengapresiasi dan menerima kembali 23 Taruna tingkat 3 Kops Marinir, angkatan ke-68 yang berhasil menyelesaikan pendidikan Komando Kops Marinir di lapangan bandar Kesatrian AAL Bumi Moro, Surabaya. Gubernur Akademi Angkatan Laut mengatakan latihan ini bertujuan agar Taruna AAL Kops Marinir memiliki keterampilan mengatasi berbagai rintangan alam maupun buatan yang dihadapi dalam pertempuran. Dalam latihan ini lanjutnya, Taruna tingkat 3 Kops Marinir telah melaksanakan 5 tahapan selama 3 bulan meliputi tahap dasar Komando, tahap laut, tahap hutan, tahap gerilia lawan gerilia, dan tahap lintas bedan di pusat latihan pertempuran baluran Pantai Jangkar, Selogiri, dan sekitarnya. Yenevision berita tadi segaligus menutup perjumpaan kita kali ini tetap patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Sefanya dan redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya Indonesia Maju, Jalas Viva Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!